Saat ini kita akan merancang sebuah kota. Kita akan mulai dengan bagian terkecil yaitu batu bata. Batu bata ini kita akan susun sehingga membentuk sebuah dinding. Dinding ini selanjutnya disusun dengan dinding yang lain sehingga membentuk sebuah bangunan. Jika bangunan-bangunan ini kita kumpulkan dalam sebuah wilayah tampak terlihat seperti sebuah kota. Nah setelah memahami ilustrasi tersebut, coba perhatikan tubuhmu. Apakah tubuhmu memiliki unit-unit penyusunnya? Untuk mengetahui jawabannya mari kita bahas. Aku suka biologi, biology so awesome, oh my god! Tubuh kita tersusun dari bagian-bagian yang luar biasa. Begitupun dengan seluruh organisme yang hidup di dunia ini. Ternyata setelah kita telusuri terdapat tingkatan yang membentuk suatu organisasi kehidupan yang saling terhubung satu sama lain. Mulai dari tingkatan yang sederhana sampai tingkatan yang paling kompleks. Yaitu dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Tingkatan pertama kita akan mulai dari yang paling dasar yaitu sel. Sel adalah bagian terkecil dalam tubuh setiap makhluk hidup. Keberadaan sel inilah yang membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Hmm ada gak sih yang lebih kecil dari sel? Ternyata ada loh. Ada organel, molekul, atom, dan paling kecil ada partikel atom. Tapi pada video kali ini kita akan mulai pembahasan dari sel. Yang merupakan tingkatan terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Berdasarkan strukturnya terdapat dua jenis sel. Yaitu sel prokaryotik yang terdapat pada bakteri dan sel eukaryotik yang contohnya terdapat pada manusia. Sedangkan menurut keberadaan jumlah selnya, makhluk hidup dibedakan menjadi dua. Yaitu uniseluler yang memiliki satu sel dan multiseluler yang memiliki banyak sel. Jika sel-sel yang memiliki fungsi yang sama bergabung, maka akan membentuk sebuah jaringan. Di dalam tubuh manusia terdapat empat jaringan utama, sedangkan pada tumbuhan ada banyak jenis jaringan. Contohnya jaringan silem dan jaringan phloem. Nah, jika jaringan yang memiliki fungsi yang sama bergabung, selanjutnya akan membentuk sebuah organ. Terdapat lima organ vital yang ada pada kelas mamalia, termasuk manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa kelima organ ini. Namun selain kelima organ ini, terdapat juga organ yang lainnya. Ketika organ-organ yang memiliki fungsi tertentu bergabung bersama, maka akan membentuk sebuah sistem organ. Terdapat sebelah sistem organ yang saling bekerjasama menjalankan fungsinya dalam tubuh manusia. Selanjutnya, sistem organ ini bergabung membentuk organisme atau individu. Contohnya, kamu atau dia. Pada organisme multiseluler terdapat sistem organ. Sedangkan organisme uniseluler seperti bakteri atau protista hanya tersusun dari satu sel saja. Artinya, tidak memiliki jaringan, organ, dan sistem organ. Jika kita melihat ubur-ubur berkumpul dengan ubur-ubur lainnya, inilah yang dinamakan dengan populasi. Populasi-populasi ini dapat kawin satu sama lainnya untuk menghasilkan keturunan. Tapi, jika kita tidak hanya melihat satu populasi saja, melainkan ada banyak populasi yang hidup bersama dalam satu wilayah, maka inilah yang dinamakan dengan komunitas. Yang harus jadi catatan dapat dikatakan komunitas jika kita mendapati populasi makhluk hidupnya saja, tanpa melibatkan komponen abiotik atau komponen yang tidak hidupnya seperti batu, tanah, dan sebagainya. Namun, jika dalam sebuah wilayah tersebut terdapat kumpulan populasi beserta komponen abiotiknya yang saling berinteraksi, maka itulah yang dinamakan dengan ekosistem. Ada sangat banyak ekosistem di bumi ini. Selanjutnya, kumpulan-kumpulan ekosistem ini dinamakan dengan bioma. Contohnya, bioma burun dan hutan hujan tropis dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, kita punya bioma hutan hujan tropis yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Nah, keseluruhan bioma atau seluruh organisme di bumi beserta tempat hidupnya disebut dengan biosfer atau kita mengenalnya sebagai planet kita, bumi tercinta.